Masa mulai berdatangan ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menggelar unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya dibahas oleh DPR pada Kamis 22 Agustus 2024 Berdasarkan pantauan tribunews.com, masa yang terdiri dari Partai Buru, Partai Umat, dan beberapa elemen masyarakat sipil telah hadir di depan gedung DPR sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Mereka yang jumlahnya ratusan pendembu itu langsung memadat di depan pagar DPR hingga jalan Gatot Subroto Dalam aksi hari ini mereka juga membawa sejumlah atribut diantaranya poster berisikan protes hingga tuntutan terhadap pemerintah dan DPR Tampak satu poster yang dibawa berisi pesan protesnya terhadap Presiden Jokowi Dodo yang dianggap berupaya menguasai DPR Ada pun tulisan yang tertera pada poster tersebut yakni DPR milik rakyat bukan Jokowi Selain poster tersebut, masa aksi juga bentangkan sepanduk cukup besar bertuliskan kembalikan kedaulutan rakyat Terkait hal ini kepolisi yang telah menyiapkan skema pengamanan demo buruh hingga mahasiswa pada Kamis 22 Agustus 2024 Diketahui masa akan menggelar demo atas penolakan RUU Pilkada yang digelar di depan gedung MPR atau DPR hingga kawasan patung kuda Jakarta Pusat Ada pun nantinya akan ada ribuan personal aparat gabungan yang akan disiagakan untuk melakukan pengamanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!